Intro Komnas HAM menanggapi langkah tim advokasi korban kasus menembakkan Laskar Front Pembela Islam atau FPI ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda Komisioner Pendidikan dan Penyeluhan Komnas HAM, BK Ulung Habsara mengatakan Pengadilan HAM hanya untuk pelanggaran HAM yang berat, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya untuk pelanggaran HAM yang berat, ujarnya Minggu 24 Januari 2021 Mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahean ikut menimpali dan mengungkit penyataan pengacara FPI terkait dana masuk dari luar negeri Kuasa hukum FPI menuding yang menuduh transaksi dana dari luar digunakan untuk terorisme perlu cek kejuaan Padahal FPI selama ini jelas rekam jejaknya, intoleran, radikal, katanya Senin 25 Januari 2021 Ferdinand juga mengomentari soal kasus tersebut yang konon akan dibawa ke Mahkamah Internasional Pengadilan Internasional tak akan memproses permohonan kaum radikal intoleran karena mereka justru pelanggaran HAM sesungguhnya, kata Ferdinand Terima kasih telah menonton!